Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan rekan Denny Irwansyah di rumah terduga teroris di Kota Batu, Jawa Timur. Selamat siang, Denny. Pasca penggerbekan terduga teroris, apakah ada olah TKP lanjutan di sana? Baik, Denny bisa dengar suara saya? Baik, Pak, di depan rumah. Saat ini saya tepat berada di depan rumah terduga teroris yang kemarin sempat terjadi penggerbekan dan olah TKP oleh Densus 88. Bisa saya tunjukkan seperti ini kondisinya. Memang di sini perumahan yang cukup padat, namun seperti ini, kebanyakan adalah dijadikan homestay tempat wisata. Karena dekat-dekat tempat wisata. Jadi, tidak semuanya di sini adalah warga Zila. Dan untuk siang ini sudah terlihat sepi, tidak ada lagi olah TKP lanjutan, karena menurut Kabib Dumas, interograsi dan pengembangan akan dilanjutkan di Jakarta. Demikian Zila. Oke, baik. Lalu apakah identitas terduga teroris ini sudah diketahui, Denny? Baik, dari tiga orang yang kemarin diamankan, sudah ada satu orang yang ditetapkan tersangka, yaitu berinisial HOK. Itu usianya 19 tahun, statusnya pelajar. Dan dari dalam rumah ini, kemarin ditemukan banyak bahan-bahan peledak yang sudah siap dirakit untuk menjadi bom. Bahkan ada casing bom, juga perlengkapan seperti jarum, kemudian peluru gotri, itu semua ditemukan dari sini. Gila. Oke, tapi untuk saat ini polisi belum memberikan keterangan resmi ya, Denny? Untuk kemarin, polisi masih menyampaikan hanya mengambangkan tiga orang saja, namun dari Karyo Penmas sudah menyampaikan rilis yang isinya salah satunya sudah menjadi berstatus tersangka. Baik, berarti tinggal nanti ada perkembangan lanjutan gitu ya. Tapi kalau misalnya dari keterangan warga sekitar gitu, mereka mengetahui nggak sih pelaku ini? Kemarin saya sempat berwawancara dengan Ketua RT di sini, menyampaikan bahwa untuk ketiga orang ini, mereka berasal dari Jakarta. Saat datang, mereka juga melapor kepada Ketua RT dengan menyerahkan data-data diri. Namun setelah itu tidak pernah bersosialisasi dengan warga. Dengan warga setempat, mereka tidak pernah bersosialisasi, tertutup, hanya itu saja sih. Jadi untuk RT kemarin juga minim informasi tentang ketiganya. Mereka hanya berasal dari Jakarta gitu saja. Oh, baik. Lalu untuk bukti-bukti yang disita, apa aja kemarin sama polisi, Rekan Denny? Baik, kemarin dari olatik-olatik yang bergiliran mulai, Denny. Suh, terus tim melapor bahkan sampai inafis kemarin, banyak ditemukan oleh bahan-bahan peledak, baik bentuk cairan atau serbu kemarin. Kemudian ada casing bom, juga logam-logam seperti peluru gotri, ketapel, jarum yang sepertinya akan dicampurkan menjadi bahan peledak. Demikian di sini. Oke, baik-baik. Terima kasih Rekan Denny Irwansyah melaporkan dari Kota Batu, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali.